Sejumlah agenda persidangan di pengadilan negeri Makassar, tertunda akibat aksi mogok kerja para hakim. Aksi mogok ini, buntut dari aksi solidaritas hakim se-Indonesia yang menuntut adanya kenaikan gaji. Pantauan tribun di kantor pencari keadilan Jalan Rakartini, kecamatan Ujung Pandang, Makassar ini, sejumlah ruang persidangan kosong. Tidak terlihat adanya aktivitas persidangan di bangunan pengadilan yang merupakan bagian dari cagar budaya tersebut. Pumas pengadilan negeri Makassar, Sibali mengatakan, kosongnya persidangan sudah menjadi kesepakatan bersama para hakim terhitung mulai 7 hingga 11 Oktober 2024. Pada prinsipnya, dalam pasca aksi solidaritas hakim Indonesia dan beberapa tuntutan yang kita lakukan tadi pagi, dan ada beberapa pernyataan sikap yang dibacakan oleh Pak Jinikol bahwa kondisi saat ini ya kondisi baik-baik saja. Ya, artinya persidangan ada yang sidang, ada yang tidak. Yang dimaksud sidang itu kalau memang nyata-nyata bahwa ada persidangan bahwa datanya waktu masa penahanan itu sudah berakhir, maka tetap kita lakukan sidang. Dikawatirkan nanti terdakwanya bebas demi hukum. Maka majelis hakim tetap melakukan persidangan. Nah, itu. Nah, tapi sampai detik ini belum ada kabar bahwa ada sidang sampai saat ini. Tapi dalam hasil rapat kita bersama, marah hakim, bahwa tetap ada persidangan. Dan kalau ada tahanan yang betul-betul harus sidang dan mempengaruhi masa tahanannya. Nah, itu. Maka kita harus sidang. Terus pelayanan tetap kita lakukan. Kalau teman-teman pencari keadilan yang mau lakukan bugatan silakan. Mau memasukkan banding silakan. Mau memasukkan memori banding silakan. Mau memori kasasi silakan, tidak masalah. Tapi persidangan itu sementara ditunda karena para hakim yang lagi cuti. Cuti alias mogok kerja. Dalam arti mogok kerja tidak ada aktivitas. Kemudian tanggal hari ini. Tanggal 7 sampai tanggal 11. Selamat menikmati. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.